Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang idofah dan menghargikan baragraf yang ketiga di dalam kitabnya Dombol Islam di bab yang pertama yaitu Tariqul Iman. Apa itu idofah? Idofah adalah susunan dua kata atau lebih. Yang pertama namanya mudof, yang kedua namanya mudof ilaih. Kalau di sini ada mudof ilaih lagi, ada kata lagi. Maka di sini yang terakhir itu mudof ilaih. Hukumnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk mudof, ini menyesuaikan kedudukan. Menyesuaikan ngarabnya. Kadang dia bisa dibaca domah, atau rofah, kemudian bisa dibaca nasob, fatah, atau jer, kasro, tergantung kedudukannya seperti apa. Kemudian untuk mudof ilaih, ini selalu berangrab jer. Ngarab jer seperti apa? Seperti yang kemarin itu, di dalam materi yang kedua. yaitu mana kemarin itu? Maaf, ini masih loading. Ini ya. Jadi yang rof jer, nanti bentuknya seperti ini ya. Ada kalanya yang dia berubah isim maaf, 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 muslimina, muslimaini, masajida. Ini bentuk-bentuknya. Nah, ada kalanya yang seperti ini ya. Yang disambungkan kepada isim yang magni, yang tidak berubah bentuk akhirnya. Kita masuk ke materi yang tadi. Contoh. Di sini ada rak yul. Kemudian ditambah al-insani. Rak yul-insani. Di sini raknya jer nih. Tanda jernya menggunakan esra. Terus contoh berikutnya ya. Di sini ada muridina. Nanti di paragraf yang ketiga ini ada lafad muridi an-nah-doti. Hasilnya muridina. Kalau depannya itu berupa wawunun atau yaknun, nunnya dibuang. Ketika dia sebagai mobok. Nunnya dibuang. Kemudian pada mutafillah tetap sama. Dia berang-ruf jer. Kita praktekkan hidofah ini. Selain urop jer yang kemarin. Asal kita berulang-ulang praktek terus itu. Meskipun kita belum tahu materinya secara detail. Tapi ini sering muncul. Setidaknya kita tahu ini. Kalau kita praktek terus tiap hari. Insya Allah. Menarjemahkan kitab nudom ini. Sekaligus nanti bisa baca kitab. Bundel. Nah, kita masuk di paragraf yang ketiga ini. Kita coba cari hidofah dulu. Cari hidofah dulu. Yang depan. Oh ya, mohon maaf. Yang depan tanpa al dan tanpa tanwi. Kata yang depan tanpa al dan tanpa tanwi. Ini campur. Muridi an-nah-doti. Lafad muridi. Ini namanya mudof. Aslinya muridina. Nah, ini namanya mudof ilaih. Dia selalu beri'erob. Tariki. Tariki. Ini mudof. Tanpa al dan tanpa tanwi di sini. Kalau mudof itu tanpa al dan tanpa tanru. Ini beri'erob. Mana lagi? Biwasitatil fikri. Perhatikan lafad fikrinya. Ini sebagai mudof ilaih. Ini erobnya jir juga. Jadi itu idofah. Nanti bisa dicari sendiri. Melatihan depannya tanpa al dan tanwi. Yang kedua itu di sini beri'erob jir. Tanda jir ini kasrah ya. Misalkan kuluf ikrin. Lafad-lafad seperti ini sering muncul. Tinggal bagaimana kita itu sering mempraktekan. Termasuk uruf jir yang kemarin. Ya sering muncul itu. Sering-sering mempraktek. Kita terjemahkan bersama-sama. Walayumginu dan tidak akan mungkin. Ayyujadah. Tidak mungkin ada. Hadalhalu pemecahan ini. Hadarnya ini al-halu. Itu pemecahan atau pengurayan. Pengurayan atau pemecahan ini. As-sahihu yang bena'at. Di sini berarti menjadi na'at. Yang menjadi sifat dari al-halu. Illa gacuari bil fikril mustaniri. Dengan pemikiran yang mustanir. Di sini uruf jir. Ingat. Kata setelahnya mesti beri'erob jir. Tanda jirnya menggunakan kasrah. Dengan-dengan huruf jir. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bak, kaf, dan lam. Al-mustaniri yang cemerlang. Nah ini huruf jir lagi. Anil qawni. Berarti kan ini huruf jir. Tanda jirnya menggunakan kasrah. Anil qawni. Tentang alam semesta. Wal-insani dan manusia. Wal-hayati dan kehidupan. Wal-li dhalika oleh karena itu. Nah, li ini huruf jir. Dhalika ini sim yang wabni. Sehingga tidak kelihatan tanda jirnya. Karena dia memang tidak berubah. Dhalika seperti itu. Terus dhalika. Tidak ada. Dhaliki. Ada-ada. Ya. Liza lika oleh karena itu. Kana. Karena disini tidak usah diartikan. Ala muridin nahdoti. Bagi. Ala diartikan bagi ya. Muridi orang-orang yang menghendaki. An-nahdoti kebangkitan. Wasairi dan berjalan. Fi tariqirruqi. Di jalan yang tinggi. Yang menghendaki kebangkitan. Dan berjalan pada jalan yang tinggi. Hendaklah dia apa. Ayyahun lu mereka. Untuk. Apa namanya. Itu menyelesaikan. Atau mengurai. Untuk mengurai. Apa yang diurai. Siapa yang mengurai disini. Kepada kemuridin nahdoh. Orang yang menghendaki kebangkitan. Ini fiil butuh fa'il. Fiil kata kerja. Fa'il subjeknya. Apa yang diurai. Hadihil uqtata. Minfa itu maksudnya mafgul. Mahfgul itu objek. Hadihil uqtata. Simbol ini harus diurai dulu. Mereka harus mengurai simbol ini. Awalan terlebih dahulu. Hallan sahihan. Dengan pengurayan yang. Habis ini sifat artinya yang. Dengan pengurayan yang benar. Biwasi ta'atil fikri. Dengan. Lantaran pemikiran. Al-mustaniri. Yang sempat. Wahadhal hallu. Pemencahan ini. Pengurayan ini. Hua yaitu. Al-aqidatu. Yaitu aqidah. Wahuwa. Al-halu ini. Pemencahan ini. Al-qa'idatul fikriyatu. Merupakan. Ka'idah fikriyah. Atau rumusan berfikir. Alladiyubna. Yang dibangun. Ya'alayha. Di atas. Ka'idah fikriyah. Ini. Kulu fikrin. Setiap pemikiran. Far'iyyin. Yang cabang. Jadi. Setiap pemikiran yang cabang. Dibangun di atas. Ka'idah fikriyah. Ini. Ini suruh. Tentang. Tingkah laku. Fil hayati. Di dalam kehidupan. Tingkah laku manusia. Tentunya ya. Fil hayati. Di dalam kehidupan. Wa'an. Di sini ada huruf jair. Al-di mati. Tanpa al. Tanpa tanwin. Belakangnya ada. Harokat kasro nijair. Berarti ini susunya. Idofah. Ya. Yang belakang ini. Mesti ber-erob jair. Tanda jirnya di sini kasro ya. Wa'an. Andi mati. Andi mati ini. Menyesuaikan kedudukannya. Kalau sebelumnya itu ber-erob jair. Sebelumnya itu huruf jair. Maka andi mati ini ber-erob jair juga. Tanda jirnya menggunakan kasro. Wa'an. Andi mati. Al-hayati. Dan tentang sistem atau aturan-aturan kehidupan. Wallahu'alam. Biswabal khatbah. Ini paragraf yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman sebagian. Bisa di-share kepada yang lain. Semoga manfaatnya bisa kita raih bersama. Bisa menjadi pahala jariah. Untuk kita bersama. Sehingga ketika kita wafat nanti. Kita masih meninggalkan jejak-jejak ini. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.